Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, kembali lagi Dengan aku Dea di Galeri Senapan Angin, disini saya akan Mengulas berbagai hal yang berkaitan dengan Senapan Angin, mulai dari review Tes akurasi, cek gudang Dan juga ada rekomendasi untuk Senapan Angin juga Dan untuk di grup Dea, kali ini saya akan merekomendasi Kedua senapan angin predator Yang ada di bank saya ini Nanti kita akan terus perspek dari kedua Senapan Angin yang ada disini Dan sebelum saya merekomendasikan Untuk senapan anginnya, saya akan menyapa Kalian yang ada di rumah dulu, gimana nih kabarnya Saya doakan baik-baik saja Sehat selalu dan juga Dipanjakan umurnya, amin Ini saya doakan semoga Jangan bisa membeli senapan angin Yang ada di Galeri Senapan Angin, dan untuk kalian jika Penasaran dengan spek-speknya dan juga Penasaran dengan senapan anginnya Kalian wajib-wajib sampai habis Dan pastinya jangan lupa di subscribe Juga Oke di belakangnya sudah ada dua senapan angin Yang pertama adalah senapan angin Predator barakuda Yang kedua adalah senapan angin Predator lokajaya Kita bahas Untuk spek-spek dari kedua senapan angin yang ada disini Kita bahas untuk pertama kali Yaitu senapan angin Yang pertama maksudnya kita bahas dari senapan angin Yang pertama itu senapan angin Predator barakuda Kita bahas dari bagian depannya Sampai ke bagian belakangnya Atau kita bahas ke bagian Farasnya sampai ke bagian Ujung popornya Kita bahas secara berputar dari bagian sini sampai ke bagian belakangnya sini Kita bahas secara berputar dari bagian sini terlebih dahulu Kita bahas dari bagian depannya terlebih dahulu Untuk bagian depan ini ada bagian rasanya juga Untuk bagian ini menggunakan laras baja pilihan Yang masih sudah lengkapi dengan bagian serombongnya juga Di sini ada bagian tobel serombong yang berwarna merah di bagian dalam Di bagian sini namanya juga bagian serombongnya Yang berwarna hitam di bagian luar di bagian sini juga namanya bagian serombongnya juga Untuk serombongnya itu odiameternya 22 Untuk panjangnya panjang rasanya 60 cm Alurnya 12 odiameternya 14 Dan juga di bagian ruangan laras bagian sini juga ada bagian penutup laras Untuk bagian penutup laras sebagai variasi Tapi biasanya kalian gantinya menggunakan peredam juga Kalau misalnya kalian suka berdua-dua setiap dipakai Yang berdasarnya agar tidak bersik di bagian larasnya Kalau kalian suka berdua-dua besik-besik bisa langsung aja untuk digunakan untuk berburu Seperti ini bisa langsung aja digunakan untuk berburu Tapi kalau lebih suka yang senyap dipakai Yang berdasarnya juga bisa banget untuk bagian penutup larasnya Karena bagiannya denti dengan peredam juga Dan juga di bagian bawahnya laras Di bagian sini juga ada bagian tabungnya juga Untuk bagian tabungnya ini menggunakan tabung Venom 500 cc Bukan menggunakan tabung GSM tapi disini menggunakan tabung Venom 500 cc Dan di bagian tabung di bagian sini juga ada bagian namanya barakuda Di bagian area tabungnya di bagian sebaik sini untuk bagian nama barakudanya Dan untuk di antara setelah dan tabung di bagian sini juga ada bagian satu cincin larasnya Yaitu ada di bagian ujung laras dan tabung di bagian ini Untuk bagian letak satu cincin larasnya Yang bisa di bagian memperkuat atau memperikat antara laras dan tabung Sehingga tidak menggunakan goyang saat kalian gunakan untuk berburu Intinya akan aman banget kalau sudah ada bagian satu cincin larasnya Kalau misalnya disini tidak ada satu cincin laras Bahkan akan goyang-goyang dan kalau kalian gunakan untuk berburu Itu pastinya tidak akan tepat seseret Makanya disini dilengkapi dengan satu cincin laras agar aman Dan pastinya tidak akan goyang-goyang saat kalian gunakan untuk berburu Ini akan aman banget kalau sudah ada bagian satu cincin laras dan tabungnya Di bagian ujung laras dan tabung di bagian sini untuk bagian letak cincin larasnya Tapi di bagian sini, untuk bagian sini ada bagian pengisian anginnya juga Untuk bagian pengisian anginnya sudah menggunakan mini coupler Sehingga tidak perlu coupler tambahan lagi Untuk pompanya juga disini menggunakan pompa PCP Tapi kalau kalian sudah memiliki pompa PCP Kalian lihat itu bisa banget gantinya dengan kompa komplesor juga Untuk bagian pengisian anginnya Dan untuk kalian kalau ingin memiliki kapas angin Pastinya ada di bagian letak manometer Untuk bagian letak manometer ada di bagian sebelah mana sih kak Ya untuk bagian letak manometer ada di bagian kebalikan Dari pengisian anginnya itu ada di bagian sini Untuk bagian letak manometernya ada di bagian Pengisian angin itu ada di bagian sebelahnya sini Untuk kapas anginnya itu di 3000 PSI Tapi kita amankan di 2700 sampai 2800 PSI Jangan sampai di nolakan dan juga jangan sampai dilebih-lebihkan juga Kalau misalnya sudah mencapai 1000 itu buluan kalian isi jajat Jangan sampai di nolakan dan juga jangan sampai dilebihkan Supaya tabunya itu tidak mudah-mudahan Kenapa ini pastinya tidak mudah rusak juga Makanya kalau bisa setara saja jangan sampai dilebihkan Apalagi di nolakan untuk bagian pengisian tabunya Supaya tabunya awet banget Tidak akan berusak untuk bagian tabungnya juga gitu Untuk bagian tengah-tengahnya sini Di bagian sini juga ada bagian cember Ini namanya bagian cembernya Untuk bagian cember sini menggunakan cember 2 seri 6 semi-siensi Bukan menggunakan cember seri 7 Tapi di sini menggunakan cember 2 seri 6 Yaitu masih semi-siensi Bukan full CNC Dan di bagian cember di bagian sini juga ada bagian remonting Atau penaruh teleskopnya juga Intinya kalau kalian menaruh teleskop itu pasti ada di bagian cember Ada di bagian sini Untuk bagian letak teleskopnya ada di bagian atasnya cember Untuk di bagian tengah-tengahnya cember Di bagian sini juga ada bagian pengisian pelurunya Untuk bagian setiap senapang ini Kalau untuk bagian letak pengisiannya Pasti ada di bagian tengah-tengah cember Ada di bagian sini Untuk bagian pengisian pelurunya Untuk pengisiannya itu ada 2 Ada magazine dan juga ada single shootnya Ini yang mudah banget Untuk diatur dengan sesuatu Silahkan karena ada 2 pengisian Ada magazine dan juga ada single shootnya Untuk bagian pengisian pelurunya Untuk di bagian sini juga ada bagian tarikannya Ini namanya bagian tarikannya Untuk bagian tarikannya ini Menggunakan tarikan modern Atau menggunakan tarikan seat lever Intinya bukan lagi Menggunakan tarikan gel Tapi di sini sudah menggunakan yang namanya Tarikan modern Atau menggunakan tarikan seat lever Sehingga lebih mudah banget Dan pasti akan enak banget Saat kalian gunakan untuk berbuka Sudah mendapatkan Sudah menggunakan tarikan yang modern Atau tarikan yang seat lever Dan juga di bagian bawahnya sini Di bagian bawahnya senapan angin Juga ada bagian triggernya juga Untuk bagian triggernya ini Menggunakan trigger wax Bukan lagi menggunakan trigger Karena senapan angin itu ada 2 trigger Ada trigger max dan juga ada trigger Kasih juga Tapi kalau senapan angin predator Barakuda ini sudah menggunakan trigger yang modern Atau menggunakan trigger max Dan di bagian trigger Di bagian sini juga ada bagian safety trigger Atau bagian pengaman picunya juga Yang harus di bagian pengaman Senapan angin ini agar tidak dipakai Sembarang orang Kalau senapan angin ini dipakai anak-anak Itu akan bahaya banget Karena senapan angin ini bukan mainan Makanya kalau kalian sudah lagi gunakan senapan angin ini Amankan saja dengan menerapkanan picu Atau bagian safety triggernya saja Intinya agar aman senapannya Pasti tidak dipakai untuk sembarang orang Makanya kalau sudah tidak digunakan Amankan saja dengan menerapkanan picu Atau bagian safety triggernya saja Untuk di bagian sini juga ada bagian pegangannya Atau bagian hand gripnya juga Untuk bagian hand gripnya ini sudah menggunakan Bagian hand grip yang ori juga Sehingga saat kalian pegang Saat tangan kalian Jadi tidak akan membuatkan Kalian sudah menggunakan bagian hand grip yang ori Sehingga itu lebih aman banget Saat kalian pegang saat tangan kalian licin Dan juga di bagian belakang chamber Di bagian sini juga ada Bagian setelan powernya juga Untuk bagian setelan power Bisa kalian putar ke kiri Untuk small game Dan juga ke kanan big game Automatic game itu untuk Bukan besar small game Itu untuk yang buruan Jadi jangan sampai kembali Kalau menggunakan bagian setelan powernya Yang big game menemukan Small game itu Untuk bagian setelan powernya Tabas untuk bagian belakangnya Untuk di bagian belakangnya ini Itu ada bagian Power powernya juga Untuk bagian power powernya ini Menggunakan power CTR Atau menggunakan power maju mundur Di sini bukan menggunakan power kiri Tapi menggunakan power CTR Yang bisa dimajukan Dan juga bisa dimundurkan juga Intinya mudah banget Untuk diatur dengan sesuatu Sedangkan bagian powernya bisa dimajukan Dan juga bisa dimundurkan juga Dan juga di bagian belakangnya Power juga ada bagian Sandaran bau yang terbuat Dari karet mentah Sehingga lebih nyaman Dan pastinya ampuk banget Saat kalian gunakan Untuk bersandar di bau kalian Untuk kita bahas Sebagai predator barakuda Sekarang kita bahas Ke senapan angin Yang kedua Senapan angin Predator loka jaya Kita bahas Dari bagian asa Sampai ke bagian Powernya Kita bahas Jadi bentuk angin Dan juga panjang Itu ada bagian berapa Kita bahas saja Untuk di bagian atasnya Untuk bagian atasnya ini Menggunakan laras polimek Yang pasti sudah lengkapi Dengan bagian serombongnya juga Kalau senapan angin yang pertama Menggunakan laras pilihan Kalau senapan angin yang kedua Menggunakan laras polimek Untuk bagian Serombongnya itu Diameternya 22 Bagian serombongnya itu Ada bagian Double serombongnya juga Untuk panjangnya Panjang larasnya 60 cm Alurnya 12 Diameternya 14 Di bagian atas Bagian sini juga ada Bagian penutupan juga Kalian jajat Tiap senapan angin Itu pasti ada Bagian penutup balasnya semua Untuk bagian penutup balas Sebagai variasi Tapi bisa juga Tolongan gantinya Menggunakan peredam juga Kalau misalnya kalian suka Berbuala Sampai dipakai Impressi agar tidak bisik Di bagian atasnya Untuk bagian penutup balas Dibatisnya diganti Menggunakan peredam juga Kalau tidak diganti Menggunakan peredam juga Bisa seperti ini Langsung saja digunakan Untuk berbuala Itu bisa banget Diganti menggunakan peredam Juga bisa banget Untuk bagian bawahnya Setelah aras Di bagian sini Juga ada bagian Tabungnya juga Untuk bagian tabungnya ini Sama menggunakan Tabung venam 500 cc Untuk kedua senapan angin Menggunakan tabung venam Semua Butukan menggunakan Tabung GSM Dan juga di bagian tabung Di bagian sini Juga ada bagian Namanya lokajayanya Di bagian area Tabungnya Di bagian sebelah sini Itu ada bagian Namanya lokajayanya Untuk di antara Laras dan tabung Di bagian sini Juga ada bagian Satu cincin larasnya Juga Untuk bagian cincin laras Sebagai memperkuat Atau memperikat Antara laras dan tabung Sehingga tidak mudah goyang Saat kalian gunakan Untuk berburu Intinya akan aman Kalau sudah ada bagian Satu cincin larasnya Kalau misalnya disini Tidak ada cincin laras Pasti akan goyang-goyang Dan kalau kalian gunakan Untuk berburu Itu pasti tidak akan Tepat sasaran Makanya disini Dilengkapi Dengan cincin laras Agar aman Dan pastinya Tidak akan Goyang-goyang Saat kalian gunakan Untuk berburu Ini akan aman banget Kalau sudah ada bagian Satu cincin laras Itu ada di bagian Ujung laras Dan di bagian sini Untuk bagian Letak cincin larasnya Dan untuk kalian Kalau ingin menghikap Sangit itu Pasti ada di bagian Manometernya Untuk bagian Manometernya Ada di bagian Disini Ini namanya Bagian manometernya Untuk kapas angin Sama di 3000 PSI Tapi kita amankan Di 2700 Sampai 2800 PSI Kalau misalnya Angin sudah mencapai 1000 Itu berenggaraan Jangan sampai Dianolkan Supaya tahapnya Tidak mudah Bersambung Setelah anginnya Pastinya tidak mudah Rusak juga Makanya Obis secara aja Jangan sampai dilebihkan Apalagi Di NLK Untuk bagian Pengisian Tabungnya Untuk bagian Pengisian Ini Untuk bagian Kembalikan Manometernya Di bagian Ini Untuk bagian Pengisian Anginnya Kebalikan Dari Penapan Angin Yang pertama Untuk bagian Pengisian Angin Di bagian Di bagian Sebelah Oke Untuk bagian Pengisian Angin Ada di bagian Sebelah Bagian Pengisian Angin Sudah Enggak Mini Cube Sehingga Tidak Perlu superhero Dan lagi yang pompanya juga disini Menggunakan pompa PCP Tapi kalau kalian tidak memiliki pompa PCP Kalian bisa banget gantinya Dengan kompa kompresor juga Untuk bagian pengisian anginnya Untuk di bagian tengah-tengahnya Sini juga ada bagian chambernya Untuk bagian chamber sama Menggunakan chamber dual seri 6 semi CNC Untuk kedua senapan angin ini Masih menggunakan seri 6 semua Bukan menggunakan yang full CNC Tapi masih semi CNC Atau chamber dual seri 6 Bukan chamber dual seri 7 Tapi menggunakan chamber dual seri 6 Yaitu masih semi CNC Bukan menggunakan yang full CNC Dan juga di bagian chamber Di bagian sini juga ada bagian yang mounting Atau penaruh teleskopnya juga Nah kalau kalian menaruh teleskop Itu pasti ada di bagian atas chamber Ada di bagian sini Untuk bagian letak teleskopnya Ada untuk bagian pengisian perlu Pastinya ada di bagian tengah-tengah chamber Ada di bagian sini Untuk bagian pengisian perlu Untuk bagian pengisian perlu Ada dua pengisian Ada magazine Dan juga ada single suitnya Juga yang mudah banget Untuk diatur dengan sesuai-sesuai Karena ada dua pengisian Ada magazine Dan juga ada single suit Nah untuk bagian pengisian pelurunya Untuk bagian tarikannya juga sama Menggunakan tarikan modern Atau menggunakan tarikan seat lever Sehingga lebih mudah banget Dan pastinya akan enteng banget Saat kalian gunakan untuk berburu Karena sini sudah menggunakan bagian tarikan yang modern Atau menggunakan tarikan seat lever Intinya bukan lagi menggunakan tarikan Untuk bagian tarikannya Tapi bagian bawahnya Sini juga ada bagian Untuk bagian tergirannya juga sama Menggunakan trigger max semua Bukan menggunakan trigger max Tapi sini menggunakan trigger max Di bagian sini juga ada bagian safety trigger Atau bagian pengaman peju Sebagai pengaman untuk senapan angin Ini agar tidak dipakai Untuk sembarang orang Makanya kalau kalian sudah lagi gunakan senapan angin ini Amankan saja dengan mencet tangan angin Atau bagian safety trigger-nya saja Intinya agar aman Dan senapan anginnya Pastinya tidak dipakai Untuk sembarang orang Untuk bagian disini Ada bagian pegangannya Atau bagian hand grip-nya juga Untuk bagian hand grip-nya ini Sudah menggunakan bagian hand grip yang ori Sehingga saat kalian pegang Saat tangan kalian Itu tidak akan memasak Kalian sini sudah menggunakan bagian hand grip yang ori Karena aman banget Saat kalian pegang saat tangan kalian Karena sudah menggunakan bagian hand grip yang ori Terimliche Dan di bagian belakangnya Belakang di bagian sini Ada bagian setelan power-nya juga Untuk bagian setelan power-nya bisa kalian putar ke kiri Untuk sembarang dan juga ke kanan big game Atau yang big game itu untuk bermusutan Untuk sembarang itu untuk yang bodohnya kecil Dan sampai kembali Kalau menggunakan setelan power-nya Yang big game yang misalnya Sambarang itu untuk yang kecil Untuk bagian setelan power-nya Dan bagian belakangnya sini Sudah ada bagian Ada bagian popor-nya juga Memanggunakan popor-nya juga sama Atau menggunakan popor maju mundur Ini mudah banget untuk diatur dengan sesuai Silahkan lihat kalau bagian popornya bisa dimajukan Dan juga bisa dimundurkan juga Ini juga di bagian belakangnya Popor juga ada bagian sandan bau Yang terbuat dari karet mentah sehingga lebih nyaman Dan pastinya empuk banget saat kalian Gunakan untuk bersandar di bau kalian Nah sudah kita bahas sepak-sepak dari kedua senapan angin Ini kita bahas dari harga Untuk kedua senapan angin harganya itu ada berapa Kita bahas aja untuk bagian harganya Untuk bagian harganya untuk predator yang pertama Predator barakuda harganya pastinya burah banget Harganya cuma 4.300.000 Sudah mendapatkan 7 bonus kelengkapan Yaitu ada tas, tali sandang, gantungan peluru Peluru tas, magasin, peredam Dan juga ada STKSnya juga Dan juga sudah full set Yaitu ada bonusnya ada pompa, teleskop Dan juga ada mimisnya juga Untuk bonusnya pompanya mendapatkan pompa HMS Untuk teleskopnya mendapatkan teleskop Ini ada 7 bonus kelengkapan Dan juga ada 3 bonus kelengkapannya juga Dan senapan angin terakhirnya Senapan angin predator lokal jaring Untuk bagian harganya Harganya cuma 4.200.000 Sudah mendapatkan 7 bonus kelengkapan Yaitu ada tas, tali sandang, gantungan peluru Peluru tas, magasin, peredam Dan juga ada STKSnya juga Dan juga sudah full set Yaitu ada bonus 3 Yaitu ada teleskop, pompa Dan juga ada mimisnya juga Untuk pompa yang sama menggunakan pompa HMS Untuk teleskopnya harus mendapatkan teleskop gamut Juga ada 7 bonus kelengkapan Dan juga ada 3 bonus lainnya Juga harganya yang murah banget Terus mendapatkan 7 kelengkapan Dan juga senapan angin Pastinya kualitasnya mantap banget Dan pasti akan nyaman banget Saat kalian gunakan untuk berbuka Sudah mendapatkan kelengkapan Dan juga mendapatkan senapan angin Pastinya mantap banget kualitasnya gitu Kalau kalian menggunakan senapan angin Pastinya hubungi nomor yang ada di bagian bawahnya Karena untuk harganya Cuma selisih Rp100.000 Kalau senapan angin Yang pertama harganya cuma Rp4.300.000 Kalau senapan angin Yang kedua harganya yang cuma Rp4.200.000 Hanya selisih Rp100.000 Untuk bagian harga dari kedua senapan angin ini Dan juga di bagian di garis senapan angin Kalau kalian membeli senapan angin Juga ada bagian garasinya juga Untuk garisnya itu ada dua Ada garisnya akurasi dan juga ada garisnya tabungnya juga Untuk garisnya akurasi di dua minggu Itu garisnya tabungnya di dua bulan saja Untuk bahan packingannya Untuk bahan packingannya Sudah menggunakan bahan packingan yang kayu Sehingga lebih aman dan pasti tidak akan mendosak Saat diantar ke rumah kalian Dan sudah menggunakan bahan packingan dari kayu Dan sebelum dikirim Untuk bagian senapan anginnya Pastinya ada bagian tes akurasi yang terlebih dahulu Sebelum senapan anginnya dikirim ke rumah kalian Sehingga pasti senapan anginnya Pastinya akan kualitas itu mantap banget Saat diantar ke rumah kalian Kalau sudah ada bagian tes akurasi yang terlebih dahulu Sebelum senapan anginnya dikirim ke rumah kalian Dan juga di garis senapan angin Juga ada dua cara pembayaran Satu secara TOD dan juga cara transfer Atau bayar di tempat juga Untuk cara TOD Kalian bisa diirim foto KTP Sesuai dengan alamat anda Jika kalian tidak menggunakan foto KTP Bisa dikenakan KTP sebesar 100 ribu saja Untuk tanda jadi keseriusan anda Untuk transfer anda bisa memilih nomor yang ada Di bagian link deskripsi saja Oke sedikit rekomendasi dari saya Jika kalian suka dengan videonya Jangan lupa di-like untuk link sana Ditulis di kolom komentar di bagian bawah sini Saya Dia Pemintu Diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh